Intro Kalo ngomongin film tiruan yang lucu-lucu, mungkin udah sering kalian liat nih guys Tapi kalo merek makanan yang niru dan lucu-lucu, pastinya jarang dong Ternyata ada di dunia ini, banyak loh guys, merek-merek makanan tiruan yang namanya malah lucu Kira-kira kayak apa aja sih tuh? Coba yuk langsung aja kita liat bareng-bareng Intro 7-Eleven Mungkin banyak dari kalian yang familiar dengan 7-Eleven yang merupakan minimarket yang dilengkapin dengan makanan-makanan cepat saji serta tempat nongkrong 7-Eleven sendiri terkenal banget sampai membuka cabangnya di banyak banget negara di dunia Tapi di Cina ada minimarket lain nih, yang bernama 7-12 yang dibikin sama banget nih sama 7-Eleven versi negara mereka aja Bukan coba itu doang, karena kalo di Korea, kalian tuh bisa melihat nih ada 7-7 Di Vietnam ada 7-Days 7-Bread di Canobodia dan 7-Mercy yang ada di Jepang MacDonalds Kalo ngomongin merek ini, pasti kalian keinget sama ayam gorengnya gak sih guys? Bisa dibilang, McDonalds ini adalah salah satu perusahaan fast food tersukses di dunia Makanya gak heran deh kalo ada aja orang yang mencoba meniruk konsep McDonalds ini untuk mendapatkan kesuksesan juga Contohnya aja, McDonalds Yang dibikin mirip banget nih guys sama McDonalds, tapi berasal dari Irak Kalau kita lagi ngomongin kopi, pastinya brand satu ini gak boleh kelewatan nih Soalnya franchise Starbucks sendiri sudah ada hampir di seluruh dunia Dan memang hampir semuanya cabangnya itu tuh ramai banget sempat pengunjung Nah di Cina, ternyata Starbucks itu diri brand nih guys sama mereka dengan nama Sunbugs Coffee Yang dengan logo yang sama persis, bahkan menunya yang sama juga Selain Sunbugs, ada juga nih guys yang dinamakan dengan Bugster Coffee Atau ada juga nih yang namanya agak kurang pantas kalo disebutin KFC Kalo nyambutin brand KFC, pasti keinget sama ayamnya yang crispy itu nih Nah lagi-lagi di Cina, ada merek yang bernama OFC Yang kepanjangannya itu adalah Obama Fried Chicken nih guys Tapi seperti yang kalian udah duga, ini tuh bukan punya Obama mantan presiden Amerika ya Tapi karena mereka mendapatkan teguruan secara hukum dari pihak KFC Karena namanya yang mirip banget, akhirnya mereka tuh dipaksa nih Untuk mengubah nama restorannya menjadi UFO Dunkin Donuts Memang sih di Indonesia, merek donat satu ini sekarang udah gak terlalu booming lagi Tapi kalo di Amerika, brand Dunkin Donuts sendiri tuh masih populer banget Karena donat dan kopi adalah hal yang wajib bagi para warga Amerika nih Di Spanyol, orang-orang tuh juga suka nih sama Dunkin Donuts Tapi mereknya itu udah diganti guys sama Da Vin Dagels Bedanya sih, si Da Vin Dagels ini bukan menjual donat Melainkan menjual bagel gitu Tapi brandingnya sendiri dibikin mirip banget sama Dunkin Donuts yang kita kenal Dan kalo di Spanyol, orang-orang sendiri tuh malah taunya Da Vin Dagels ini guys Bukannya tau Dunkin Donuts Subway Mungkin sekarang ini Subway lagi cukup rame Karena belum lama mereka masuk kesini nih guys Dan mendapatkan respon yang cukup positif dari warga Indonesia Tapi kalian tau gak sih guys, kalo di Yemen Subway itu tuh gak ada Yang ada itu adalah Sunny Day Dari brandingnya sendiri, emang bisa dibilang mirip banget sama Subway Tapi menurut hukum sih, mereka itu tuh gak bersinggungan sama sekali sama si Subway Makanya diperbolehkan aja tuh untuk beroperasi terus-menerus Selain itu, kalo di Iran, tiruan Subway ini tuh dibuat dengan nama yang cukup abstrak nih Meskipun menu yang mereka jual itu mirip banget sama Subway yang asli Pizza Hut Brand satu ini bisa dibilang menjadi pizza yang paling laku dikonsumsi sama orang-orang Indonesia Karena setelah yang rasanya yang enak, harganya tuh juga pasti terjangkau Tapi kalian tau gak sih guys, kalo ada brand dari Iran bernama Pizza Hut Yang memang memiliki menu yang sama persis sama Pizza Hut Tapi logonya aja gak ada yang sedikit diubah dengan menunjukkan topi sesuai dengan nama restorannya Burger King Mungkin Burger King memang pantas dengan namanya mereka Yaitu rajanya Burger Karena bisa menawarkan burger yang enak dan juga unik Tapi kalo di Kanada, ada raja burger lain ini guys Yaitu King Burger Dan brand yang mau niru-niru tapi gak mau niru-niru amat Yaitu si Burger and Friends yang ini nih Meskipun tema warnanya sih mirip Tapi dari namanya sih mungkin orang gak bakalan langsung sadar nih Kira-kira kalian pernah kan nih guys Nyobain makanan di restoran-restoran Tiluan kayak gitu Coba deh terus kolom komen di bawah video ini ya Yaudah segitu dulu aja guys video kali ini Jangan lupa dulu dong buat like dan share video ini kalo kalian suka Tapi kalo gak suka, di dislike juga gak apa-apa Jangan lupa like dan share video ini